bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat semuanya salam indonesia maju salam indonesia madali buat semuanya alhamdulillahi wa syukurillah wa syukur binikmatis sihatan badanina wa aqlina wa gulubina wa halla wa la quwata illa billah il ali labi dan kesempatan hari ini hari hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 izinkan saya meluruskan apa yang disampaikan oleh sahabat saya, sedara saya lesnior saya Bung Adi Armando berkaitan dengan mungkin beliau ini kalau saya baca di pembahasannya Bung Alifur Rahman senyawa saya yang lain di say word ya sebentar dulu ya Allah kaya Bismillah geser dikit ya jadi beliau ini agak keliru dalam menyatakan menyatakan pelarangan makan babi di dalam perkara Islam ya walaupun Bung Alifur Rahman dan satu senyawa saya yang lain itu juga dengan apa namanya dengan tegas menyatakan bahwa pemikiran semacam itu itu bisa membahayakan ya ntar dulu selamat menikmati malas open ... ... Hai Coba Hai Hai Oh Eh Tenggat 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 Ya maaf ada gangguan teknis sedikit Lupa saya pause itunya Ya jadi para Para saudara Sekalian Kita ini sekarang Perlu Mengetahui bahwa Di dalam Islam itu Makan babi itu Hukumnya adalah Haram Itu sudah jelas Dan tidak bisa ditawar Tawar lagi Itu sudah final Ya Oke lanjut Bismillah Jadi para Pemirsa sekalian Yang harus anda tahu Mengenai perkara ini adalah Di dalam Islam itu Jelas Bahwa makan babi itu Hukumnya adalah Haram Dari Dari mana dalilnya Banyak 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 Salah satunya Ada di dalam Kalau saya tidak salah Di Al-Quran Surah Dari dulu saya Ini dulu ya Ada Ada hal yang mau saya Tuntaskan dulu Ya Bukti Nah ini Bukti Di dalam Satu dalilnya Ya Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 173 Yang ditegaskan lagi Di dalam Quran Surah An-Nahl Ayat 115 Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 173 Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Inna ma harroma Alaikum Alaikumul Maitah Wad dama Walahma Walahmal Hinziri Wa ma'uhilla Abihi Liguairillah Sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan kita Memakan bangkei Darah Babi Ya Dan daging hewan yang disembeli Dengan menyebut nama Selain Allah Nah Bung Adi Armandu itu terjebak Dalam kata Hinzir ini Jelas disitu diartikan Itu memang babi Diharamkan Ditegaskan lagi Dalam Quran Surah An-Nahl Ayat 115 Yang kurang lebih Bunyinya sama Ini ditegaskan lagi Ini ancamannya Famaniturro O ghayro O bagi Wala Adim Fala Isma'alayh Tetapi Barang siapa Terpaksa memakannya Bukan karena menginginkannya Dan tidak pula Melampaui batas Maka tidak ada dosa Itu kalau dalam keadaan Darurat Dalam keadaan Daru Darurat Dalam keadaan Darurat Ya Tapi kalau Tidak dalam keadaan Darurat Tidaklah kita makan Makanan yang halal Jangan makan makanan yang haram Termasuk daging babi itu tadi Nah disini Bu Adi Armando nya Terjebak disitu Ditegaskan lagi Dalam Quran Surah An-Nahl Diulang lagi Oh diulang lagi Tadi dalam suratul bakarah Eksas 73 Sungguhnya Allah mengharamkan Atas Bangke Darah Babi dan ewan Disembleh Dengan Menyebut Nama selain Allah Itu yang harus anda tahu Disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Kastri Rahimahullah Dalam tafsir Quran Al-Azim Ya Alman 2 Bab 2 maksudnya 36 Begitu juga dilarang memakan daging babi Baik yang mati dengan cara disembleh Maupun mati dalam keadaan tidak wajar Lemak babi pun haram dimakan Sebagaimana dagingnya Karena penyebutan daging dalam ayat yang Hinzir tadi Cuma menunjukkan keumuman Al-Ghlabiyah Atau dalam daging juga Termasuklah lemaknya Atau hukumnya diambil dengan jalan kiyas Lebih jelas lagi dalam kitab Ahkamul Quran Ya Yang dikarak oleh Ibnu Arabi Rahimahullah Ya Umat telah sepakat haramnya daging babi Dan seluruh bagian tubuhnya Dalam ayat disebutkan Kata daging karena babi adalah hewan yang disembleh Dengan maksud mengambil dagingnya Tidak hanya dagingnya Lemaknya pun juga diharamkan Dan dilarang untuk dimakan Jadi ini Quran yang bicara Bukan saya Dalam Quran Suratul Bakara ayat 173 Diulang lagi dalam Quran Surah Al-Nahl Ayat 115 Jelas itu Jelas itu Ini akidah Ini akidah bos Bukannya perkara Mu'am Allah ini Wajar Kalau Lina Mukherji itu Dia makan babi Ucap bismillah Dia makan daging babi Dijaret dengan Penodaan agama Islam Terus saya setuju itu Kalau bisa itu Penjarakan aja lah Si manusia Laknatullah Lina Mukherji itu Nggak boleh itu Melanggar akidah Islam itu Dibilang Oh itu bercanda Apakah Dengan bercanda Berlebihan Apa segala macem Nah sekarang begini aja Kalau Jangan sampai nanti Orang Oh iya iya Kita kan Cuma Bercandai Al-Quran Bercandai Azan gitu ya Azan Sama bercanda Oh iya kan Itu Itu udah menghina bos Nah ini orang yang Mohon maaf nih ya Inilah didikan PDIP itu Sekuler memang Ada remandu ini kan PSI ya PSI itu sama aja dengan PDIP Sekuler Haram buat saya pilih Haram buat saya dukung Haram buat saya coblos Pada pemilu 2024 nanti Sekuler itu Anti Islam itu Haram hukumnya Umat Islam itu Coblos Pilih dukung Dua partai itu Itu partai isinya Orang-orang musuh-musuh Islam Ya Musuh-musuh kita Yang berusaha Menjalankan Syariah Islam Secara kafah Dalam Quran Surah Al-Baqarah Itu juga ditegaskan Udkulu Fisil mi kafah Kamu tuh Berislam tuh Mesti serius Mesti Jangan bercanda-canda Jangan main-main Udkulu Fisil mi kafah Berislamlah kamu tuh Secara maksimal Secara serius Tapi ingat Ada pedomannya Di NU kan juga diajarkan 3 T1M Tawasutiyah Watasuriah Watasamuhiyah Walmanhajiah Kita boleh bertoleransi Antara umat beragama Bertoleransi pada sama manusia Kita boleh menjalankan Islam Harus menjalankan Islam Secara wasat Secara proporsional Kita boleh adaptif Beradaptasi Ya Dengan Perkembangan zaman Beradaptasi Menyesuaikan dimana kita Berada Tapi ingat Kita harus pegang pada Pedomannya Ada panduannya Yang harus kita ikuti Namanya Manhaji Bermanhaj Kita ini Kenapa kita harus Bermanhaj Ya kalau kita gak ada Manhaj Ya Perombang ambing Bener gak Ya dong Jadi lebih kurang Seperti itu Jadi Makanya Kalau Lama-lama saya lihat Ade Armando ini Pantes lah Dibilang Sesat Atau Dibilang Sama satu Netizen Di Instagram Itu Apa Pemikirannya Bukan liberal Sebenarnya Kan waktu itu saya pernah bilang Gak ada itu istilah Islam itu Liberal Liberal itu kan asal katanya dari Liberty Dari Kebebasan Pembebasan Islam itu Membebaskan Umatnya Untuk memilih Manhaj apa Memilih Manhaj apa Cenderung lebih Relax Tapi gak dimudah-mudahin Dan gak asal-asalan Nah si Ade Armando ini Ngasal Dia tuh Sudah ngasal Sok tahu pula Ya ada dua hadis Tentang marang babi Dari hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud Ya Allah subhanahu wa ta'ala Melaknat babi Memakannya Dan memberikan Pada orang lain Jelas Tambah satu lagi Dari hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi Sahih nih Jangan makan babi Karena ia haram Dan ia memunculkan Kemunafikan dalam diri Hadis loh Dan itu sahih Itu dua yang gitu Bukannya doif Bukannya palsu Itu jelas Sudah perkara akidah itu Dalam Islam Makanya saya setuju Si Lina Mukherjidhu Di Penistan agama Setuju banget Kalau bisa tuh Ya Kalau bisa tuh Mendingan di Penjarakan aja lah Setuju saya Biar kapok Jangan Seenak jidat Meninikan Quran itu Dalam Quran surah Al Ma'idah E3 Juga disebutkan Hurimat Alaikumul Maita Wad Dama Wallahhmu Wallahhmul Hinsiri Wa ma'uhila Liyghairi Allahi Bihihi Walmukha Walmukhanikatu Walmukhu Walmukhu Wuzatu Walmukharadiyah Walmukharadiyah Walnatihah Walma akalas sabu'u Diharamkan bagi kita Makan bangkai darah Babi Daging hewan yang disembelih Bukan atas sama Allah Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk Yang diterkembinatang buas Ya Kecuali yang sempat disembelih Dan diharamkan pula Yang disembelih untuk berhala Dan diharamkan pula menghenti nasib dengan Azlam Anak panah Karena itu merupakan Satu perbuatan fasik Ya Lanjutannya gini Wama zubihal Alannusubi Wala tastaqi Tastaqsimu Bil azlam Zalikum fasik Kurang lebih kayak gitu Allah kasih peringatan lagi Pada hari ini telah Allah sempurnakan agama Agamamu untukmu Telah Allah cukupkan nikmatnya Bagi kita Umatnya Dan telah Allah ridhoi Islam sebagai agama kita Ya Al-Yawma Al-Yawma Lanjutannya itu tadi Al-Yawma Akmaltu lakum Dinakum Wa atmamtu alaikum Nirmati Wa Oraditu lakum Umul Islam Din Oh Jelas Al-Yawma Soal Maydaya 3 Itu Bukan main-main perkara ini Makanya saya gak berniat nonton video pulnya itu Karena itu isinya jahannam semua itu Pembahasannya Ya jahannam semua Gak sesuai dengan Quran Gak sesuai dengan Apa yang dihujahkan oleh para ulama salam Jelas dalam Quran Babi haram Titik Gak perlu excuse ini itu apa segala macem Kecuali darurat Kalau dalam keadaan darurat Yang haram itu jadi halal Itu hanya dalam keadaan darurat Tapi kalau dalam keadaan tidak darurat Haram ya haram Babi ya haram Titik Itu sudah Al-Quran yang ngomong Hadis yang ngomong Ulama salaf yang ngomong Jelas Kurang apa lagi Disangkanya saya ngomong begini Oh panatik bener sih Oh berlebihan banget Lah memang dalam berislam kita ini harus panatik Harus kafah kita dalam berislam ini Gak bisa tidak berkafah Gak bisa gak serius Gak bisa Istilahnya yang disebut oleh Al-Habib Sayyid Agil Husin Al-Menawartu I'atilab Ya Cuma pengen ngikut yang enaknya doang Gak boleh itu Gak boleh itu I'atilab dalam islamin Gak boleh Cuma mau ngikut yang enaknya doang Ngikut yang mudahnya doang Namanya I'atilab Gak boleh itu Haram hukumnya Nah makanya ini Ya waspada ini Yang begini-gini Ini manusia macam Adi Armando ini Mesti diwaspadai benar sekarang ini Terutama kalau dia sudah Berhujah tentang islam Ya Belajar dulu Islam itu yang benar itu kayak gimana Daya-daya keislaman itu bagaimana Babi jelas haram Iya Al-Quran yang ngomong Maren ribut lagi Masalah jilbab Jilbab kenapa saya katakan Mubah Di tengah-tengah Pilihan itu Karena tidak ada Jumhur ulama tentang itu Silahkan cari Irawayt-Irawayt itu Ada ulama yang mewajibkan Ada juga ulama yang tidak mewajibkan Banyak Tidak sedikit Dan masih jadi perdebatan Hingga hari ini Karena saya sudah pelajari Banyak daya-daya tentang itu Sudah saya buka banyak kitab-kitab Para ulama Banyak yang mewajibkan Maupun yang tidak mewajibkan Berjilbab itu Akhirnya saya memutuskan Itu Mubah Pilihan Bukan itilab itu berarti Kalau ini jatuhnya itilab Hati-hati Jadi Jangan kita mudah terjebak Dalam Apa itu Propaganda Kongskuler Macem Si Ade Armando PSI dan PDIP ini Ya Insyaallah Mudah-mudahan Dengan penerangan yang Lugas ini Sekali lagi saya sampaikan Jelas Di dalam Islam itu Babi adalah haram Disebut dalam Quran surah Al-Baqarah Ayat 173 Ditegaskan lagi dalam Quran surah An-Nahl Ayat 115 Dan juga dalam hadis Dua hadis sahih Dan juga ditegaskan lagi dalam Tafsirul Jalalai dan kitab Ahkamul Quran Ya Jelas Bahwa Babi Haram Dan itu Tidak bisa Kita Tawar-tawar lagi Akidah ini sebabnya Kalau dalam perkara mu'amalah Kita mungkin bisa luas Tapi dalam perkara akidah Mohon maaf Kita tidak bisa Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih